Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran sorob dalam ilmu tasrib. Di pertemuan sebelumnya, Alhamdulillah kita telah mempelajari banyak. Sudah kita lewati bab satu, bab dua, dan terakhir kita sudah masuk di bab tiga. Itu masuk dalam contoh tasrib, istilahi dari apa yang kita telah pelajari. Alhamdulillah semua wazan sulati tiga asli sudah selesai. Mulai dari wazan fa'ala yaf'ulu sampai yang paling terakhir, yang ke-6, fa'ila yaf'ulu. Sudah selesai semua itu dengan semua cerita-ceritanya. Nah sekarang ini, Alhamdulillah di pertemuan ini, kita mulai dan melanjutkan ini pertemuan ke-27 di kitab ini. Di pertemuan hari ini, dengan tasrib kata yang lebih dari tiga. Yang lebih dari tiga. Yaitu kita mulai dari empat, kemudian nanti lima, enam. Yaitu tasrib istilahinya. Dan sebagaimana yang Anda katakan di antum sebelumnya, bahwa dalam tasrib empat ke atas, itu lebih mudah dari sebelumnya. Karena kenapa? Semuanya kiasi. Antum tidak pikirkan lagi, muta'adhetolazim. Tidak. Karena semuanya adalah apa? Kiasi. Tau kiasi? Semua sesuai dengan koedah sebelumnya. Semuanya sesuai dengan koedah sebelumnya. Dan di sini, Anda tidak masukkan lagi, di sini Anda hanya terbatas pada fiil-fiil yang sohih. Tidak masukkan lagi fiil mu'tal dalam tasrib. Kenapa? Karena yang Anda inginkan dalam fiil mu'tal adalah ceritanya. Kenapa diubah menjadi waw? Kenapa diubah menjadi alif? Kenapa berubah menjadi apa? Iya. Dan Anda anggap itu sudah cukup di enam bab sebelumnya. Kan ini kita akan tasribkan dua puluh dua bab. Kita akan tasrib berapa? Dua puluh dua bab. Kita telah menceritakan perubahan yang terjadi ketika tasrib pada enam bab. Jadi sisa berapa bab? Ha? Dua puluh dua kurang enam. Berapa? Ha? Sisa enam belas bab. Itu tidak ada lagi ceritanya. Saya hanya kasih cukupkan dengan fiil apa? Sohih saja. Sohih saja. Kita lihat, kita masuk. Jadi sisi yang kedua tasrib istilah fiil rubai mujarot. Sudah lewat bersama antum. Lihat telah berlalu. Bahwa fiil rubai mujarot hanya satu bab. Betul itu? Ha? Betul. Yaitu bab fa'lala. Koedat ilmudorinya tambah huruf mudoro'ah. Karena dia empat maka didomah huruf mudoro'ahnya. Sebelum terakhir di kasro. Lihat, fa'lala yufa'lilu. Tidak ada perubahan di yang lain. Hanya tambah huruf mudoro'ah. Terus dia didomah. Sebelum terakhir kasro. Fa'lala yufa'lilu. Paham ini? Ini fiil mudorinya. Dan sebenarnya tidak perlu didatakan fiil mudori. Karena Anas sudah katakan. Di atas tiga. Yiasin. Semuanya sama seperti itu. Semuanya sama seperti itu. Artinya kalau Anas sudah empat. Pasti begitu. Fa'lala yufa'lilu. Dam-dama yufa'lilu. Zal-zal yufa'lilu. Waswasa yufa'lisu. Jal-baba yufa'lbibu. Sama. Tidak akan ada yang keluar. Demikian pula masdarnya. Masdarnya fiil rubai mujarot kan ada berapa? Dua. Fa'lalatan atau apa? Fi'lala. Lihat tasribnya. Fi'il. Tasrib istilah. Langsung wazan. Kemudian langsung dibawanya contoh. Hanya satu contoh saja. Ya. Karena semuanya sama. Karena semuanya sama. Lihat wazannya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Dan dua masdarnya. Mufa'lilun. Ini isim fa'il namanya. Ya kan? Karena dia dibuat dari fi'il muda. Mudari. Tinggal ganti huruf muda'ro'anya dengan mim yang di Domma. Kemudian sebelum terakhir di kasro. Mufa'lilun. Mufa'lalun. Ini isim ma'ul. Bedanya dengan isim fa'il. Dia difatah sebelum. Terakhir. Fa'lil. Ini fi'il. Amar. Fi'il amar diambil dari fi'il. Mudari. Tinggal hapus huruf mudari. Karena dia fi'il suhi akhir. Maka huruf terakhirnya di sukun. La tu'pa'lil. Ini fi'il nahi. Gampang. Karena ini fi'il muda'di yang kemasukan. La nahi. Alat penjazam. Iya kan? Tadi awalnya kan yufa'lilu. Masuk la menjadi la tu'pa'lil. Di sukun akhirnya. Mufa'lalun. Mufa'lalun. Ini siapa ini? Isim zaman dan makan. Yang mana kita sudah pelajari sebelumnya. Isim zaman dan makan. Itu sama dengan isim ma'ul. Tidak ada bedanya. Nanti yang membedakan adalah kurinah. Indikasi saat orang bercakap. Dia maunya ini isim ma'ul. Yang di atau tempat. Atau alat. Tergantung dari. Iya. Siak. Kontek kalimat. Mufa'lalun. Mufa'lalun. Pu'lila yufa'lalun. Kurang satu disini. Yaitu tidak ada isim alat. Karena kita sudah tahu di sebelumnya. Di bab dua. Bahwa isim alat. Itu hanya ada pada tulati. Tidak ada pada fi'ilabat. Lebih dari tulati. Yaitu ruba'i ku masih sudasi tidak ada. Jadi kurang satu pecahan. Yaitu isim alat. Pu'lila. Ini fi'ilmadi. Majuhul. Sudah lewat koedanya di bab satu. Doma huruf pertama dan di kasro sebelum. Terakhir. Yupa'lalun. Ini fi'ilmudori. Majuhul. Sudah lewat juga koedanya bersama antum. Di doma huruf pertama dan di fata sebelum. Terakhir. Di bab satu. Iya. Ini mudah. Iya. Ini wazannya. Ini wazannya. Coba untuk ikuti wazannya. Supaya untuk memperlancar sedikit. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalat. Mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatufa'lil. Mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Contoh. Lihat. Kita contohkan dah roja. Lihat tasrifnya. Persis dengan wazannya. Tidak ada bedanya. Dan ini semuanya apa? Kiasi. Karena tidak ada lagi bilang. Mutadi tidak? Lazim tidak? Tidak. Itu hanya berlaku pada siapa? Sulati. Kalau sudah lebih dari sulati. Sudah tidak ada lagi. Sesuai dengan wazan. Iya. Lihat dah roja. Yudha hariju. Dah rojatan. Wadih rojan. Mudah harijun. Mudah harijun. Dahrij. Latu dahrij. Mudah harijun. Mudah harijun. Duhrija. Yudha hariju. Jadi dipaham ini? Latihan. Tasrifah kata-kata berikut. Coba. Zal-zala. Ulang. Sama-kasama. Zal-zala. 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 Zalzalatan wazilzalan Muzalzalun muzalzalun Zalzalat wazilzalan Muzalzalun muzalzalun Zalzala yuzalzalun Muzalzalun muzalzalun Zalzalat wazilzalan Muzalzalun muzalzalun Zulzila yuzalzalun Zalzala Zalzala Muzalzala Muzalzala Muzalzalu Muzan dar bajo durbiko ulang dar bajo ulang dar bajo ah dah lia-lia dar bajo yudar bihu dar bajo tan vadir bahon mudarbikun mudarbakun oh oh ya darbih latud darbih mudarbakun mudarbakun durbiko ulang darbaku darbako hmm antum antum dan ngomong darbako darbako tan mudarbakun mudarbikun mudarbakun durbiko damdama damdama berarti mudah tadi katanya yang sulit ya baik alhamdulillah lanjut lihat tasrib istilahi fi'il sulati mazid jadi tidak jadi tugas karena kita sudah tasrib semuanya tidak iya tasrib istilahi fi'il sulati mazid sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa fi'il sulati mazid terbagi tiga betul gak? betul pertama tambah satu huruf kedua dua huruf ketiga yang ditambah satu huruf ada berapa bab? dua huruf lima tiga huruf empat iya kan? sudah lewat ini semua? sudah nah sekarang sekarang tambahan satu huruf bab yang pertama af'ala seperti biasa tasrib ini semuanya kiasi lihat fi'il contoh tasribnya sesuai dengan koedah yang kita telah pelajari sebelumnya di bab dua bab satu dan bab dua af'ala yub'ilu lihat sesuai koedah kan? af'ala yub'ilu ib'alan mub'ilun mub'alun af'il la tup'il mub'alun mub'alun uf'ila yub'alun sama tidak ada bedanya dengan koedah yang kita telah pelajari yang mana isim fa'ilnya huruf mudoro'anya ganti dengan mimnya yang didomah sebelum terakhir di kasro isim ma'p'ulnya dipatah fi'il amarnya cara buatnya zaman dan makan tidak ada isim alat kemudian ma'juhulnya madimudori semua kita telah apa pelajari ya sobat tasrib af'ala yub'ilu ib'alan ya sedikit-sedikit dulu ya af'ala yub'ilu ib'alan mub'ilun mub'alun af'il la tup'il mub'alun mub'alun uf'ila yub'alun coba af'ala ulang af'ala lihat contohnya di bawah aslama aslama yuslimu islaman muslimun itu muslimun dari kata aslama seorang muslim muslimun muslimun aslim la tuslim muslimun muslimun uslima yuslamu coba ulang aslama akroma pulang akroma ahsana akroja akroja ada kola baik sekarang bab dua pak ala mudah semua ini kiasi tidak ada bedanya semuanya kiasi sekarang bab dua pak ala lihat wazan tasribnya sesuai koedah yang telah lewat pak alayu pak ilu taft'ilan karena masdarnya adalah abang taft'ilan paham kan pak alayu pak ilu taft'ilan muf'ilun muf'alun fa'il dari fiil mudari dengan proses yang kita telah tahu semuanya sesuai dengan koedah tidak ada yang keluar darinya tidak ada yang keluar darinya contoh sabbaha yusabbihu tasbihin ya ulang sabbaha yusabbihu tasbihin sabbaha yusabbihu tasbihin musabbihun musabbahun sabbih latu sabbih musabbahun musabbahun subbihayu sabbahu latihan tasriblah kata-kata berikut hamada ulang hamada kabbaro kalam kalam selama selama baik jelas perhatikan ini mudah fokus kita itu yang sulati karena tasribnya itu keluar dari koedah yang kita pelajari kadang dari bab satu dan bab dua ini mudah lihat bab tiga fa'ala bab tiga ini bab terakhir dari wazan yang ditambah satu huruf dari tiga fa'ala lihat wazannya fa'ala yuf'ailumu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan kita sudah tahu bersama yang diperhatikan di ma' juhul maddi di ma' juhul maddi karena alifnya berubah menjadi oh wow perhatikan yang itu coba'ala yuf'ailu muf'a'alatan muf'a'alatan wa fi'alan wa fi'alan muf'a'alatan 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 bu'ilayu fa'alatan baik lihat contohnya coba ulang dulu tasribnya tadi fa'ala contoh lihat kota'ala yuk'atilu muf'a'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa fi'alan kota'ala yuk'atilu muf'a'alatan wa fi'alan wa fi'alan kipa'an muf'a'alatan 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 atau kotil mokotalun mokotalun kutilah yukotalun kotala kotala kotil latihan tasriblah kata-kata berikut dorobah dorobah jahada salamat 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 selesai yang ditambahkan satu huruf dari tiga sekarang bab dua ya tambahan dua huruf itu dari tiga ada berapa bab ada berapa bab lima kita lihat tasribnya dan tasribnya ini sebenarnya walaupun tidak ada ini tidak ada masalah karena semuanya sesuai dengan teori koedah yang kita pelajari di bab satu dan bab dua sebenarnya kalau tidak ada pun ini tidak ada masalah cuma itu tadi saya kompromikan antara buku yang tersebar dengan kan kalau yang di Arab tidak ada nanti kita akan pelajari buku kedua tidak ada tasrib yang ada cuma bab satu bab dua kemudian bab tiga terkait dengan perubahan huruf ilal ibedal tahu ilal ibedal jadi nanti bab tiga di kitab yang berikutnya tidak ada lagi ini ini cuma saya masukkan untuk praktek dari bab satu dan bab dua kemudian juga untuk mengikuti yang ada yang biasa orang tasrib supaya tidak dianggap aneh sekali ini tidak ada tasribnya jadi sebenarnya bab satu bab dua sudah cukup dan perubahan yang ada kemarin di enam bab itu intinya sebenarnya itu kan ilal namanya bab perubahan setiap kata huruf waw jadi ya ya jadi waw alif jadi waw jadi waw ya jadi alif alif jadi waw alif jadi ya itu namanya bab tiga itu itu sebenarnya intinya tasribnya ini ini hanya untuk membiasakan saja karena semuanya kita sudah pelajari pecahannya kita sudah pelajari ya bab pecahannya kita lihat tambah dua huruf dia ada lima bab bab pertama infahala infahala saya sudah tidak kasih lagi film udorinya ya karena kan sudah pasti film udorinya kalau infahala ya yang failu ditambah huruf mudoroa huruf mudoroanya dipatah sebelum terakhir dikasro lihat waw dan tasribnya infahala yang failu infialan ini masdarnya sudah pas seperti itu karena koedah masdarnya itu sama dengan film adi hanya saja dikasro huruf ketiga kemudian sebelum akhir tambah alif begitu enggak koedahnya iya enggak koedahnya begitu iya kita sudah pelajari munfa'ilun isimfa'il munfa'alun isimaf'ul imfa'il fi'il amr latang fi'il nahi hanya fi'il mudori kemasukan lah nahi munfa'alun munfa'alun zaman dan makan umfu'ila maddi majuhun ingat doma huruf pertama dan yang keberapa ketiga itu kalau diawali oleh alif sudah lewat koedahnya betul ini adalah fi'il mudoro mudori persis tidak ada bedanya dengan koedah yang kita sudah pelajari di bab satu dan bab dua coba imfa'alun yang fa'ilu imfi'alan munfa'ilun munfa'alun imfa'il latangfa'il munfa'alun munfa'alun umfu'ila yunfa'alun imfa'ala contoh ingkasaroyangkasiru ingkisaron mungkasirun mungkasarun ingkasir latangkasir mungkasarun mungkasarun unkusiro yungkasaru sekarang latihan tasriblah kata-kata berikut infataha infataha ulang-ulang infataha imfa'alun imfa'alun hum coba jeholnya ha inhkulah bah ikkulah 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 Indapa 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 Inkoto Baik aman Alhamdulillah Bab dua Ibtala Ini sudah Sebentar lagi baru selesai Iya Jadi sekarang Ibtala Tambahan alif dan Ba Ini wazan Sudah kita pelajari semua maknanya Lihat pecahannya Persis dengan yang ada di Koeda di bab satu dan bab dua Lihat wazannya Sama Sama Perhatikan Doma huruf pertama dan yang keberapa Ketiga Diperhatikan sekali itu Ya Coba Ibtala Ibtailu Ibtialan Ibtala Ibtailu Ibtialan Ibtailun Muftailun 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 Ibtail Ibtail Laat Ibtail Muftailun Muftailun Uftaila Yuftailun Sama Ibtaila 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 Ulang 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 Ibtaila Ibtaila Ibtail Contoh Ibtaila Ibtail Ibtail Mantap Latihan Tasrib kata-kata berikut Ibtataha Ibtataha Coba Coba Kena dobel taknya ya Iya Baik Intasolo 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 mantap Alhamdulillah sudah dulu iya baik ambil mudah kan nanti kita akan dapat lagi teorinya koedanya ketika nanti tasrib lugawi karena tasrib lugawi lagi butuh ditahu pecahannya ada pun masih istilah ini kita hanya seperti itu terus lagi dulu amin mudah-mudahan insyaallah saya berencana itu tasrib istilah besok selesai Hai paham kan nih di rencana kalau antum udah mampu lagi mulutnya kering tenggorokannya ya kita berhenti dulu ya karena nanti itu datang lagi koedanya yang kita butuhkan ceritanya perubahannya itu lugawi lagi karena kalau istilahnya sudah diwakilkan dengan nambab sebelumnya sudah diwakilkan dengan apa nambab sebelumnya nanti ada lagi perubahannya pergantian huruf perpindahan huruf atau penghilangan itu lagi nanti di tasrib abad lugawi dan seperti biasa yang lugawi juga saya hanya terbatas pada tulati hanya terbatas pada apa tulati iya dan saya tidak mencontohkan lagi sisanya juga kalau di lugawi hanya terbatas pada tulati saja dan tidak mencontohkan lagi yang 22 bab kalau ini istilahnya semuanya 22 bab kalau lugawi enggak hanya tulati saja Hai antum bisa pahami ini ya karena ya enggak perlu didatangkan semua ceritanya basah ya jadi insyaallah kita lanjut lagi besok insyaallah dengan melanjutkan bab berikutnya masih tambah dua huruf insyaallah jadi besok itu bab tiga dari yang lima ini kemudian kita masuk di yang ditambah tiga dari tiga kemudian yang ditambah satu dari empat dan tambah dua dari empat Insyaallah sesedikit lagi pada pertanyaan sebelumnya tutup Hai jadi latihannya berarti yang sana ya fokusnya dah ada pertanyaan Hai dadah Alhamdulillah subhanallah selamat menikmati